Sat Lantas Polresta Kupang Kota berhasil mengidentifikasi identitas korban kecelakaan tragis di Jalan Timur Raya, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Minggu, 4 Agustus 2024. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Albinan R.J. Hamanurung, melalui Kasat Lantas, AKP Sudirman menyebut ada dua korban meninggal dunia dan tiga korban luka-luka atas kejadian ini. Korban jiwa dalam kecelakaan ini adalah Yelbe, usia 30 tahun, dan anaknya, Pe, usia 5 tahun, keduanya merupakan warga Su, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara dua orang korban luka merupakan warga Kota Kupang yang salah satunya bernama Lego, usia 20 tahun, dan seorang korban luka lainnya masih belum diketahui identitasnya. AKP Sudirman menjelaskan, kecelakaan tragis melibatkan mobil angkutan umum dengan sebuah sepeda motor. Peristiwa bermula saat mobil angkutan umum yang dikemudikan Lego melaju dari arah Kelurahan Lasianan menuju Kota Kupang. Diketahui, Lego dan seorang penumpang lain yang menjadi korban luka berkendara di bawah pengaruh minuman keras. Sesampainya di TKP, saat hendak melewati mobil lain yang sedang parkir, kondisi angkutan umum yang sudah berada di luar jalur tak dapat menghindari motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, dua pengendara motor menjadi korban jiwa dan telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, sementara satu lainnya yang mengalami luka dibawa ke RS UDSK Lerik Kota Kupang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!